Hai channel let the channel let the beat drop baby I'll let you know it always gotta be fast maybe we can take it slow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua baik teman-teman disini Feby aku memberikan sebuah simulasi strategi pembelajaran dengan materi sistem pergerakan pada manusia baik lebih terkurang kita lanjuti ke penjelasan videonya ada pun tujuan pembelajaran yang pertama melalui diskusi siswa dapat mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia dengan tepat yang kedua melalui observasi dan diskusi siswa dapat menidentifikasikan jenis dan macam-macam tulang penyusun sistem gerak manusia dengan tepat yang ketiga melalui diskusi siswa dapat menjelaskan keterkaitan jenis dan fungsi tulang pada manusia dengan benar yang keempat mampu memahami dari kerja otot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semua udah dalam keadaan sehat walfiat ya pada pagi hari ini baik sebelum memasuki materi mengenai sistem gerak pada manusia kita absin terlebih dahulu baik ketua kelas apakah hari ini ada yang tidak hadir atau sakit kalau tidak kita berdoa terlebih dahulu berdoa nah di pelajaran kali ini anak-anak bisa menentukan apa itu sistem gerak pada manusia ada yang tahu sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua bagian yaitu pada tulang dan pada otot pada tulang itu termasuk pada gerakan aktif sedangkan pada tulang itu termasuk gerakan pasif jika tidak ada yang yang bertanya kita lanjut ke materi berikutnya ayo ada yang tahu apa fungsi dari tulang ya benar tulang terbagi menjadi empat fungsi yang pertama yaitu memberikan bentuk yang kedua sebagai penumpang tubuh yang ketiga ada melindungi organ-organ dalam dan yang keempat melekatnya pada tubuh otot Baya anak-anak kita lanjutin ke materi berikutnya dapat lihat pada gambar di samping tahu ya itu adalah organ dari tubuh kita dari gambar di samping ibu meminta kepada anak-anak agar menentukan dari bagian atas sampai ke bagian organ bawah dengan cara diskusi kepada teman-temannya dapat menentukan apa tulang-tulang yang pada organ kita dan sebutkan tiga bagian tulang-tulang tersebut dibukasi waktu dalam waktu 15 menit Oke sudah waktu 15 menit kita diskusikan ya pada rangka digambar di samping bahwa ada tiga tulang yang pertama ada tulang tengkora dan yang kedua ada tulang pembentuk tubuh dan yang ketiga ada tulang anggota gerak dapat sebutkan tulang-tulang pada tersebut ya pada janah dipersilakan ya sebutkan pada bagian kepala ada apa Hai dan pada bagian tulang pembentuk tubuh Hai ada yang bisa simpulkan tulang apa aja ya jawaban anak-anak semua benar kita lanjutin kepada bagian fungsi langka Hai fungsi langka itu dapat kita bedakan yang pertama yaitu membantu pergerakan tubuh yang kedua menumpang berdirinya tubuh Oke yang ketiga ada dapat yang menyebutkan Hai ya kepada Zura dipersilakan yang ketiga benar yaitu melindungi organ-organ penting di dalam tubuh yang termasuk adalah otak sumsung tulang belakang dan jantung serta paru-paru dan yang keempat yaitu ada tempatnya melekatnya otot dan yang terakhir ada tempat pembentukan irotrosi kita lanjutin kepada bagian ya anak-anak disini kita pecahkan sama-sama mengenai jenis tulang yang pertama ada tulang rawan dan yang kedua ada tulang keras tulang rawan dapat dibentuk oleh adanya kondrosi dan matriks sedangkan tulang kompak yaitu dibentukan oleh osteosid dan matriks berongga dan tidak padat Bu dapat jelaskan tidak apa itu perbedaan dari kondrosi dan matriks disini ada yang kurang paham maksud dari tulang tulang rawan dan tulang kompak tulang rawan itu dapat dibentuk lagi menjadi dua bagian yaitu kondrosi yang terbagi sel-sel tulang rawan yang kedua ada matriks sama dengan dengan bahan dasar jika tidak ada yang bertanya kita lanjut ke materi berikutnya baik materi yang ini yaitu pengelompokan tulang berdasarkan bentuknya anak-anak bisa lihat pada gambar di samping yaitu ada tulang pipa ada tulang pipi dan ada tulang pendek dan ada tulang tak berbentuk dapat sebutkan apa itu tulang pipa bentuk dan contohnya ada yang bisa sebutkan ya kepada desma dipersilahkan ya benar pada tulang pipa itu sangat berbentuk bulat dan memanjang pada bagian tengahnya berlubang contohnya pada tulang tulang ha dan tulang bagian lengan yang kedua ada tulang pipi ada yang dapat sebutkan ya kepada Aida dipersilahkan ya benar yaitu tulang pipi dapat dibentuk seperti gepeng dan sangat tipis contohnya pada tulang belika dan pada tulang tengkorak dan tulang duduk yang ketiga ibu sebutkannya yaitu tulang pendek tulang pendek bentuk seperti dadu contohnya terdapat pada ruas-ruas yang pergelangan tangan dan kaki dan yang empat pada tulang tak berbentuk yaitu contohnya pada tulang wajah wajah kita nih dan pada ruas tulang bagian belakang materi yang terakhir yaitu pada kerja otot kerja otot ada pada antagonis yaitu kerja otot yang berlawanan ada dua bagian yang pertama ada supinasi dan pronasi yang kedua ada infresi dan eversi bu apa itu supinasi dan pronasi ya supinasi merupakan gerakan tangan yang sedangkan pada pronasi merupakan gerak menelungkukkan tangan dan sedangkan pada infresi dan eversi adalah merupakan gerakan miringan membuka dan telapak tangan ke arah dalam tubuh itu disebut dengan inversi sedangkan yang kedua ada eversi merupakan gerakan memiring dan membuka telapak tangan ke arah luar anak-anak bisa paham jika paham kita lanjuti ke materi yang terakhir pada gambar yang di samping anak-anak dapat lihat yaitu gambar satu gambar dua dan gambar tiga jika ada yang dapat menyebutkan ibu akan kasih nilai 100 oke pada ibu tunjuk ya kepada ria ya kepada ria dipersilakan oke sebutkan pada materi terakhir ini yaitu pada gambar jenis-jenis otot dapat dilihat pada gambar di samping ada gambar satu gambar dua dan gambar tiga yang pertama ada otot apa jika ada yang dapat menyebutkan ibu akan kasih nilai 100 ya ibu ya novan pada novan dipersilakan ibu benar dapat nilai 100 materi yang terakhir yaitu gambar jenis-jenis otot pada gambar a b dan c dapat kita lihat pada gambar di samping yaitu ada otot lurik ada otot jantung dan ada otot polos bu apa itu otot lurik dan apa itu otot jantung dan apa itu polos siapa dapat menyebutkan jika ada ibu kasih nilai 100 ya kepada sipa dipersilakan ya benar Kak sipa bahwa kita lihat pada gambar di samping itu merupakan jenis-jenis otot pada materi yang terakhir ini ibu akan menyuruh kepada anak-anak menyimpulkan dari tulang dan otot ayo siapa dapat menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini baik jika anak-anak memahami dari materi kita pada pagi hari ini ibu akan memberikan sebuah video mengenai materi pada pagi hari ini kita tonton ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berakhirlah pula materi pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu baik kepada ketua kelas berdoa dimulai berdoa selesai berdoa selesai dibahas ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.